7 Fakta Menarik Sebelum Nonton Film KKN Di Desa Penari Louis Dowo, Louis Medeni Halo Movie Mania, selamat datang di Movie Ninja Apa kabar nih? Semoga kita semua sehat dan senantiasa dalam windungannya Pada kesempatan kali ini, Movie Ninja telah merangkum 7 Fakta Menarik Tentang Film KKN Di Desa Penari Louis Dowo, Louis Medeni Pastinya akan menjadi referensi Movie Mania sebelum nonton film KKN Di Desa Penari Tapi sebelumnya, pencet tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar kamu gak ketinggalan update terbaru video dari Movie Ninja Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's check it out! Setelah sukses dengan film KKN Di Desa Penari sebelumnya Manoj Punjabi akan mengeluarkan film terbaru dengan judul KKN Di Desa Penari Louis Dowo, Louis Medeni Yang dijadwalkan tayang mulai 29 Desember 2022 di Bioskop Indonesia Film yang disetradarai oleh Awe Suryadi ini masih dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang sama Yaitu seperti Tisa Biani sebagai Nur Adinda Thomas sebagai Widya Ahmad Magentara sebagai Bima Agini Hekyu sebagai Ayu Kelvin Jeremy sebagai Anton M. Fajar Nugra sebagai Wahyu Kiki Nirendra sebagai Prabu Aulia Sara sebagai Badara Wuhi Ati Senser sebagai Bu Sundari Dan masih banyak lagi yang lainnya Apa saja sih yang menarik dari film KKN Di Desa Penari Louis Dowo, Louis Medeni ini? Yang pertama Lebih dari 40 menit adegan baru CEO MD Entertainment Management Punjabi Menyampaikan bahwa ada 40 menit adegan baru Dalam film KKN Di Desa Penari Louis Dowo, Louis Medeni Adegan-adegan tambahan itu merupakan adegan yang baru diambil dari proses syuting Serta membahan dari adegan yang tidak ditayangkan di film sebelumnya Meski tidak memberikan penjelasan lebih Manage bakal memberikan spoiler 2 hari sebelum filmnya ditayangkan Penembahan durasi selama hampir 1 jam itu Berupa materi baru yang dilakukan dengan pre-shooting serta editing dari awal Sehingga versi terbarunya bukan hanya sekadar menyisipkan adegan baru pada film lamanya Karena proses editing dilakukan mulai dari nol Yang kedua Yakin bersaing dengan film Avatar 2 Perilisan film KKN Di Desa Penari ini Berkepatan dengan jadwal yang sama dengan film Avatar 2 Perbedaannya hanyalah selama beberapa hari saja Tetapi Manage Punjabi yakin bahwa filmnya dapat bersaing blockbuster Avatar Mengingat film KKN Di Desa Penari sebelumnya berhasil mengalahkan Doctor Strange 2 Jelang pemutarannya Banyak penonton rupanya yang sudah antusias terhadap versi penuhnya ini Dengan banyaknya tiket yang sudah terjual Bahkan saat video ini dibuat Sebagian besar bioskop yang merayangkan KKN Di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni Menyatakan bahwa tiket film sudah terjual habis alias Soul Out Kabar larisnya tiket dikonfirmasi langsung oleh CEO MD Pictures Sekaligus produser film KKN Yaitu Manage Punjabi Yang ketiga Jadi jawaban atas semua pertanyaan penonton Dalam versi terbaru film KKN Di Desa Penari Yaitu Louis Dowo Louis Medeni ini Semua pertanyaan yang selama ini membuat penonton penasaran akan terjawab Salah satunya adalah terungkapnya karakter seorang kakek Yang dalam film pertamanya terlihat menggelengkan kepalanya pada Tokonur Saat ia akan masuk ke area gemelan Sosok kakek tersebut akan terungkap bersamaan dengan pertanyaan lain yang masih menggantung di versi pertamanya Pada versi pertamanya Sosok kakek tersebut hanya muncul sekilas saat menggelengkan kepala kepada Nur Saat ia akan masuk ke area gamelan Namun di versi terbarunya Yaitu Louis Dowo Louis Medeni Sosok kakek tersebut akan terungkap lebih jauh Pengembangan karakter kakek ini tentunya akan memberikan nilai tambah Pada film kakek yang di desa penari Louis Dowo Louis Medeni Dan membuat penonton lebih terlibat dalam cerita yang disajikan Yang keempat Tayang di empat negara Film kakek yang di desa penari Exchange at Bear Chain akan dirayangkan di Bioskap Tanah Air Mulai 29 Desember 2022 CEO MD Entertainment Manoj pun jabi memastikan film tersebut tidak hanya akan tayang di Indonesia Tapi juga di Malaysia, Singapura, dan Brunei, Darussalam Manoj mengatakan Antusisme penonton kakek yang di desa penari di tiga negara tersebut sangatlah tinggi Di Malaysia, Singapura, fansnya cukup besar Pendapatan Malaysia waktu itu mencapai lebih dari 20 juta Bahkan hampir 21 juta ringgit Film Indonesia terlaris jauh dibanding yang lain Yang kelima 30% adegan baru Film baka yang di desa penari Louis Dowo Louis Medeni ini Selain durasi yang diperpanjang 40 menit Akan ada 30% adegan baru yang akan dimunculkan Nantinya 30% adegan baru ini Akan digabungkan dengan 70% materi lama yang belum dipublish Kemudian akan diedit ulang dari nol Dikarenakan ada point of view yang berbeda Berdasarkan pengakuan Manoj pun jabi Bahwa masih banyak kisah ke-6 mahasiswa KKN yang belum tuntas Dalam film KKN di desa penari Louis Dowo Louis Medeni inilah yang akan menampilkan banyak sudut pandang Sehingga para penonton tidak akan bosan Yang ke-6 syuting dengan 110 ekor ular asli Adinda Thomas hampir celaka Salah satu hal penting dalam film KKN di desa penari 2022 ini Adalah kehadiran ular yang menjadi salah satu tokoh penting Dalam ceritanya Badara Wuhi diketahui sebagai jelmaan dari ular yang mengusahi desa lelembut Untuk merealisasikan hal tersebut Pihak produksi sampai melibatkan 110 ekor ular Untuk membuat scene yang realistis banget Manoj pun jabi Mengatakan bahwa ia tidak ingin ular-ular ini memakai CGI Makanya ia sampai berani mendatangkan ratusan ular ke Jogja Ada kisah yang agak menyeramkan Yang dihadapi oleh Adinda Thomas dengan ular-ular ini Pasalnya salah satu ular tersebut sempat melilitnya cukup kencang Tapi untungnya semua orang panggap mengatasi hal ini Yang ke-7 ceritanya akan berlanjut ke film Sewu Dino Film KKN di desa penari bukan sekadar exchanger Tapi permintaan dari fans Manoj pun jabi pun melihat potensi film KKN di desa penari ini Diketahui dalam penayangan film ini Cerita Sewu Dino juga akan tayang selama 12 menit di akhir film KKN Jadi bagi para penonton KKN Kalian tidak akan hanya bertemu Badara Wuhi Tetapi juga akan menikmati gerbang pembuka cekaman Santet Seribu Hari Sewu Dino Yang disutradarai oleh Kiwa Stambul Dan dimintangi oleh aktor dan aktris ternama Di antaranya Miko Tambayong, Ryo Dewanto, Martino Leo, Karina Suandi, dan masih banyak lagi Nah movie mania Itulah 7 fakta menarik tentang film KKN di desa penari Lui Dongo Lui Medeni Menurut kalian, mana nih fakta yang paling menarik buat kalian movie mania? Tuliskan di komentar ya guys Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya